2013 itu kita putuskan untuk kita kembangkan jadi sebuah studio game. Gemes sekali ya, jadi ngeliat game yang selalu buatan Amerika, buatan Jepang lah. Kalau yang buatan Indonesia mana gitu. Jadi Dread Universe itu salah satunya memang Dread Out. Kita memang banyak konsep adanya Dread-Dread yang lain. Wujudnya itu ada banyak, ada di video game yaitu Dread Out, Dread Out Keeper of the Dark, Dread Out Adred IVR, dan juga Dread Out 2 nanti. Untuk awal memang kita coba salah satu Our Baby setelah itu, itu kita dengan Dread Out. Ada komik Fat Story dari Dread Out, ada juga komik Dread Out yang sekarang sudah rilis, dan juga dalam bentuk film juga. Persinggungan antara dunia supernatural dan dunia human dan supernatural being itu, Kita coba dibuatkan sebuah universe tentang konflik batin, dan juga perjalanan dia untuk setelah mengalahkan bos di game pertama. Perjalanan Linda yang pasti bakal tegang, menyeramkan, dan juga ngebakin ya. Selain ada gameplay-gameplay Dread Out 1 yang existing, kita mau coba menambahkan ada lebih ke sisi action. Di Dread Out 2 ini player bisa eksplorasi di sebuah kota, dan non-linear player bisa berinteraksi dengan NPC. NPC-nya itu pun bahkan ada yang manusia, ada yang hantu, dan banyak sekali side quest di dalam Dread Out 2 ini. Tentunya kita coba grafik improvement, gameplay juga harus lebih fluid, battle system mungkin agak berubah. Yang pasti bakal banyak penambahan-penambahan kualitas grafik, dan juga model-model karakter yang lebih ciamik. Yang pasti juga musuh-musuh yang lebih keren, lebih kerem. Mudah-mudahan Dread Out 2 bisa lebih sinematik, bisa lebih fluid, bisa lebih realistik. Dread Out 2 Dread Out 2